Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Karena reaksi Menteri Agama menanggapi adanya 46 jamaah yang batal haji karena adanya penyelenggara haji dan umroh yang merugikan jamaah. Sebelumnya kami informasikan bahwa Menteri Agama Yakut Qolil Qaumas telah tiba di Arab Saudi dan pagi tadi langsung melaksanakan ibadah umroh wajib atau tauf kudung di Masjidil Haram bersama rombongannya. Sekitar 2 jam Menteri Agama berada di sana, mereka bersama rombongannya melaksanakan rangkaian umroh wajib yaitu tauf dan juga sa'i hingga tahalul. Dalam kesempatan itu Menteri Agama yang berlaku sebagai Emeril Hajj juga berkesempatan menanggapi masalah yang menimpa 46 warga negara Indonesia yang tidak bisa berhaji karena mendapatkan visa mujamalah yang ilegal. Sehingga mereka langsung dideportasi. Menurut Menteri Agama Yakut Qolil Qaumas, hal ini tentunya sangat merugikan calon jamaah haji tersebut dan akan memberikan sanksi yang tegas bagi penyelenggara ibadah haji dan umroh yang membuat hal ini, yang melanggar peraturan. Karena pemerintah melalui Menteri Agama, Kementerian Agama tidak memberikan visa mujamalah, adapun visa mujamalah itu didapat melalui, didapat dari Kerajaan Arab Saudi. Sehingga hal ini tentunya didapatkan melalui biro-biro perjalanan atau penyelenggara ibadah haji khusus. Dan penyelenggara ibadah haji khusus harus terdaftar di Kementerian Agama sehingga bisa terpantau dan juga melaporkan siapa saja jemaahnya yang mendapatkan visa tersebut. Sehingga jika terjadi pelanggaran diharapkan travel tersebut atau penyelenggara ibadah haji dan umroh tersebut dapat mendapatkan sanksi yang tegas berikut ini, quotes atau pernyataan dari Menteri Agama Yakut Qolil Qaumas laku Amirullah Haji. Level yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan. Misalnya kemarin kita dengar ada 46 calon jemaah yang dipulangkan ya, kita akan berikan sanksi yang saya kira yang paling tegas buat mereka. Karena nggak boleh mempermainkan nasib orang, mempermainkan keinginan ibadah orang itu dosa besar itu. Kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka. Makasih, guys. Ya, para calon jemaah haji juga diimbau untuk berhati-hati dalam memilih penyelenggara ibadah haji khusus. Egan Ya, Yusra, apakah layanan bus salawat sudah berhenti beroperasi untuk jemaah? Hari-hari sebelumnya dibagi bagian transportasi bahwa layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia yang dapat mengantarkan para jemaah dari hotel menuju Masjidullah Haram mulai berhenti beroperasi mulai siang ini, tepatnya setelah waktu zubur dimana sampai saat ini layanan bus salawat sudah tidak ada lagi di halte-halte tempat mereka mengangkut para jemaah dari hotel berada dan mereka sudah tembay di terminal-terminal yang terdekat dari Masjidullah Haram dan akan membawa pulang para jemaah usai melaksanakan salat sardu zubur dan mengembalikan mereka ke hotel masing-masing. Dan dengan demikian para jemaah salawat haji diharapkan sudah tidak banyak lagi beraktifitas ke Masjidullah Haram karena tidak ada layanan bus salawat ini. Ada pun layanan bus salawat ini nantinya akan kembali beroperasi pada tanggal 14 Zulhijjah atau setelah hari Tashrik atau setelah hari Lempar Jumrah. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Yusra Ismail langsung dari Mekah Arab Saudi.